Ramadhan as-salati, gaya kulla adati, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan as-salati Baik, kembali lagi bersama kami di Ramadhan ceria, Jami TV 2019, Ramadhan ceria, Ramadhan bahagia Tepuk tangannya dong untuk kita semua pada hari, lebih semangat lagi ya Oke, Kak Nyimas, langsung kita ke peserta berikutnya ya Untuk ketemu dan finalis kita pada hari ini ya Oke, ada siapa? Ada Malika Nayara Iya, silahkan saya ambil mic-nya Malika Kita tadi kenapa sama-sama diam Bang Ruh Tidak tahu ya, ada Malika mungkin ya Iya, ada Malika Malika apa kabarnya hari ini? Ini kecap pilihan Malika, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik, sehat ya Oke, Malika Kemarin dapat Judul apa sayang? Yuk, rajin belajar Yuk, rajin belajar Yuk, rajin belajar Yuk, pagi-pagi buka peru yuk Jangan, tumpah sayang yuk ya Bang Ruh Baik, sudah siap Malika ya Insya Allah siap Ya, nanti dipersiapkan dengan baik Ya, tampilkan yang lebih baik dari babak penyisihan tentunya Mudah sekali ya Oke, langsung saja Dewan Juri Ini penampilan dari Malika Nayara Ikan nila, ikan tenggiri Beli dua, dapatnya tiga Kembali tampil di Jambi TV Malika Nayara Janganlah lupa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikumsalam Wa'alaikum warahmatullahi Hamdan wa syukran lillah Solatan wa salaman ala rasulillah Amma ba'du Yang terhormat Bapak-bapak Dewan Juri Bapak, ibu dan teman-teman yang hadir di sini Maupun yang menyaksikan di rumah Di bulan Ramadan yang ceria ini Saya akan membawakan sebuah ceramah singkat Yang berjudul Yuk, rajin belajar Islam adalah agama yang sempurna Islam telah menetapkan bahwa setiap muslim wajib belajar Tidak hanya belajar ilmu dunia Namun juga ilmu agama Kenapa? Karena sesungguhnya seorang muslim tidaklah cukup Menyatakan keislamannya Tanpa belajar ilmu agama Rasulullah s.a.w. bersabda Tolabul ilmi furidatun a'la kulli muslimin Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim Hadis riwayat Ibnu Majah Ilmu adalah kunci segala kebaikan Ilmu merupakan sarana untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah s.w.t Segala sesuatu membutuhkan ilmu Hadirin yang dimuliakan Allah Rahimakumullah Kemalasan dalam menuntut ilmu Membuat seorang muslim berada di kesalahan yang sama Dan menjadikan dia bodoh dalam perkara ilmu Rasulullah s.a.w. bersabda Di antara tanda baiknya keislaman seseorang Ada yang selalu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya Hadis riwayat Tirmizi Padahal Allah telah menyebutkan keutaman orang yang berilmu Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 A'uzu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yarfailahu alazina amanu minkum Walazina utul ilmadarajat Wallahu bima ta'amaduna khubir Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantaramu Dan orang-orang yang berilmu pengetahuan Beberapa derajat Dan Allah maha teliti atas apa yang kamu kerjakan Ada beberapa hal yang sebaiknya kita lakukan sebelum belajar Yaitu Luruskan niat Seperti sabda Rasulullah s.a.w. Setiap amal tergantung pada niat Kedua Luangkan waktu untuk belajar Sesibuk apapun kita Ketiga Berkonsentrasilah Yang keempat Manfaatkan teknologi modern Jadi Sungguhlah sayang Pada jaman modern ini Kita males belajar Seharusnya Di jaman modern ini Kita harus menjadi sosok yang rajin belajar Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu Maka Allah akan mudahkan baginya Jalan menuju syurga Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila terdapat kekurangan Sesungguhnya kesempuran hanya milik Allah s.w.t Semoga ceramah yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua Amin amin ya rabbal Saya akhiri dengan sebuah pantun Rusa lari ke padang datar Hari mau datang mengejar Marilah kita rajin belajar Supaya kita menjadi pintar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Malika Nayara luar biasa Ini memang peserta yang murah senyum ya Bang Aduh yang senyum terus Malika gimana sih 5 hari ya waktunya ya Ngapalnya bagaimana caranya Ngapalnya di bawah enjoy Bawah enjoy Eh yang bikin materinya siapa sayang Yang bikin materinya kami sama dibantu mama Oh berarti Malika sama mama Berapa lama buatnya Sehari cukup Oh sehari cukup Selebihnya apa Iya Bang Arul Iya benar sekali Iya benar Ngilai lah Kalau jantung ya Oke Malika Nayara Kembali dulu ya Bersirahat dulu ya Nanti kita panggil lagi ya Malika Nayara Biasa mantap Baiklah Bang Arul dan juga peserta Pemirsa di rumah ya Bang Arul ya Kita akan melihat penampilan selanjutnya Atas nama Sultan Amrullah Wih mantap ya Baru bajunya Azila kayaknya nih Ini Azila ya bajunya ya Iya dong Pasti dong Azila dong Jadi Bipu Bipu Balik nih Langsung ke Azila Kan kegiatan Adia tuh Tiala kan gade kan tuh Salah tuh Laku gade kan Langsung ke Azila Kan dapat duit ini juga Bang Arul Gitu ya Iya kan Masa sih Sengah Ke Azila ya kan Oke Sultan Apa kabarnya hari ini Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Sehat sayang tapi Dari Koto Boyo kan Buka Dari mana asli Sultan Bronny 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 Sehat ya tapi ya Iya Sultan dapat tema apa hari ini Yuk apa Yuk menghormati guru Yuk menghormati guru Guru Ini Bang Arul nih Suka kurang ajar sama gurunya Hei 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 Kamu tuh yang gak naik kelas ya Astagfirullahaladzim Bang Arul Ingat gak 3 tahun nyogok guru Oleh kelas Kok kamu tau sih Oke Sultan Sudah siap ya Tampilkan yang terbaik Nanti mudah-mudahan Hasilnya juga baik Baik atas nama Sultan Amrullah Wa haikum tahiyyatu minnallah Li ahlil jinan La tahiyyya ilah La tahiyyya ilah azihi Wa la salam Ilah azihi salam Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ya'lal jannata Rahmatan Lil mutaqin Wa ja'lal Nara Lil kafirin Assalatu Assalamu Ala ashrafil Anbiya Iwal mursalin Wa ala alihi Wa ashabihi Rasulillah Ajmain Amma ba'dun Para dewan juri Yang saya hormati Serta teman-teman Yang saya cintai Pada kali ini Saya tidak akan Memperpanjangkan Kata-kata Muqaddimah Langsung saja Saya mulai cerama saya Dengan judul Yuk menghormati guru Guru adalah Wakil orang tua kita Di rumah Berarti Guru juga Orang tua kita Betapa besar Jasa para guru Buat kita Karena diajari Dialah kita Bisa Membaca Menulis Dan berhitung Begitu pula Kita bisa Tahu Al-Quran Membacanya Dan memahami Isi Al-Quran Karena diajari Gurulah kita Bisa mengetahui Itu semua Hadirin Walhadirat Yang dirahmati Allah Sudah Sepantasnya Kita sebagai Murid Untuk menghormati Dan memuliakan Pala guru Baik yang masih Hidup Ataupun yang Sudah meninggal Sebagaimana Hadis yang Diriwayatkan oleh Abdul Hassan Al-Mawardi Yang artinya Muliakanlah Guru-guru Karena Barang siapa Memuliakannya Berarti Memuliakan aku Hadis Riwayat Abdul Hassan Al-Mawardi Saudara-saudariku Contoh Menghormati Guru Ialah Berbakti Berbicara Dengan Sopan Berbicara Dengan Sopan Mematuhi Perintahnya Dengan Baik Dan lain-lain Sebagaimana Yang sudah kita Ketahui Sama-sama Di dalam Hadis Nabi yang Berbunyi Adab itu Lebih tinggi Daripada Ilmu Jadi Percuma Kita Mempunyai Ilmu Setinggi Menara Eiffel Pak Bu Kalau tidak Mempunyai Adab Sangat-sangat Percuma Alangkah Baiknya Kita Mempunyai Adab Dan Disandingkan Yang namanya Ilmu Walaupun Ilmu Itu Cuma Baru Seumur Jagung Siswa Dan Siswi Di era Zaman Now Ini Sangatlah Berbeda Dengan Siswa Siswi Di era Zaman Dahulu Siswa Siswi Di zaman Now Ini Para Gurunya Yang Mencari Para Murid Berbeda Dengan Zaman Dahulu Kalau Zaman Dahulu Para Muridnya Yang Mencari Sang Guru Walaupun Sang Guru Itu Sedang Sakit Mengenai Itu Allah Subhanahu Wata'ala Telah Berfirman Di dalam Surah An-Nahl Ayat 43 Yang Berbunyi Maka Bertanyalah Kamu Kepada Orang Yang Mempunyai Pengetahuan Yang Tidak Kamu Mengetahui Quran Surah An-Nahl Ayat 43 Quran Surah An-Nahl Ayat 43 Surah Yang Di Atas Menjelaskan Bahwa Menyuruh Kita Untuk Bertanya Kepada Orang Yang Mempunyai Pengetahuan Yang Tidak Mengetahui Gurunya Yang Orang Yang Mempunyai Pengetahuan Itu Ialah Guru Mungkin Mungkin Hanya Inilah Yang Dapat Saya Sampaikan Akhirul Kalam Din Sirot Mustaqim Ung Zorma Kola Walat Zorma Kola Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sultan Abdullah Luar biasa Walaupun agak terbata-bata Tapi Lancar Isinya juga Dapat Perbedaan Kalau antara Guru dengan Murid Dulu Murid Yang mencari Guru Sekarang Guru Yang mencari Murid Bisa Mantap Selama Lima hari Sudah dihafal Mantap Sultan Terima kasih Nanti Apang Pagi lagi Untuk Sultan Amrullah Dan Bang Arul Kita langsung saja Lanjut ke Peserta Terakhir Dari Jai Cili Atas Nama Debira Febi Utami Hiko yang dari Tunas Mudo Tapi itu baru datang deh Kayaknya ada Sausan deh Yang pemenang Dari Cilik Tahun lalu Ya Dia ingin melihat Penampilan teman-temannya Bang Arul Eh kemarin Alhamdulillah Berangkat loh Ke Jakarta Bukan di Jakarta Umroh Umroh Alhamdulillah Kemarin Umroh Alhamdulillah Sausan Tak bawa Unto Sausan Unto aja Tak bawa Baik Debira Apa kabar hari ini Debira Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Baik Dapat judul apa sayang Yuk mengaji Yuk mengaji Kak Nyumas tebak Yang bikin materi Bu Mursilah Orang Tunas Muda Tadi katanya Orang Tunas Muda Hari ini Semuanya datang Ya Bu Mana Oh mana nih Teman-teman Dari Tunas Muda Wah luar biasa Sekdes juga Tadi ada Yang mana Pak Sekdes Assalamualaikum Ada Kadus juga Ada Pak Bendahara juga Pak nanti kalau Debira menang Dapat hadiah apa Pak Jempol dua Masa cuma jempol dua Bapak Nanti mudah-mudahnya Debira tinggal minta Baik lagi ya Tinggal Kalau menang sih Tapi Semoga menang Pak Arun Debira Temanya Yuk Mengaji Sudah siap Lima waktu Lima waktu Lima menit Waktunya Empat menit Dipersiapkan dengan baik Mudah-mudahan Nilainya pun juga Amin ya Orang Balalamin Pokoknya Debira tampilkan yang Terbaik Yang lebih baik Dari babak penyisian kemarin Dan Pemirsa serta Dewan Juri Ini dia penampilan Dari Debira Febi Utami Belajar di waktu Kecil Bagaimana Ngukir di atas Batu Belajar di waktu Kecil Bagaimana Ngukir di atas Batu Belajar Sesudah Dewasa Laksana Mengukir di atas Air Burung balam Burung gagak Yang tak jawab Salam Muncungnya bangkak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hamdan Wasyukran Lillah Solatan Wasalaman Ala Rasulillah Amma Ba'du Yang saya Muliakan Dewan Juri Hadirin Walhadiran Rahim Akumullah Ada pun tema Saya hari ini Adalah Yuk Mengaji Bapak Bapak Ibu Ibu Jangan sampai usia sudah 40 tahun 45 tahun Membaca Al-Fatihah pun tak benar Jika salah membaca Al-Fatihah Maka solat 5 waktu kita tidak sah Saya beritahu ya Ayat nomor 1 dari Al-Fatihah adalah Basmala Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Ayo mengaji Dengan mengaji kita menjadi tahu Bahwa Al-Fatihah ada 7 ayat Bukan 6 ayat Ketika mengaji pun jangan ada yang ribut Gosip sana Gosip sini Mata manjang Tak habis-habis Tak sudah-sudah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'idha kur'i Al-Quranu Fastami'u lahu wa'ansitu la'allakum turhamun Artinya Dan apabila dibacakan Al-Quran Maka dengarkanlah baik-baik Dan perhatikanlah dengan tenang Agar kamu mendapat Rahman Pada surat Al-A'laq Perintah untuk belajar Termasuklah belajar mengaji Karena tulis baca adalah kunci ilmu pengetahuan Bismillahirrahmanirrahim Ikra' bismi rabbikal adhi halak Halakal insana min alaq Ikra' warabukal akram Alladhi allama bilqalam Allama al-insana ma'alam ya'alam Artinya Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang menciptakan Dia menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah dan Tuhanmu lah yang mulia Yang mengajarkan manusia dengan pena Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya Jama'ah Oh jama'ah Siapapun yang ingin sukses dunia akhirat Janganlah ditinggalkan mengajinya Ngaji malam Ngaji madrasah Ngaji dimanapun agar hidup barakah dan terarah Sabda Rasulullah SAW Bismillahirrahmanirrahim Khairukum man ta'allam al-qur'ana wa'allamahu Artinya Sebaik-baik diantara kamu adalah orang yang belajar al-qur'an Dan yang mengajarkannya Adapun kesimpulannya Ayo mengaji Karena Dengan ilmu hidup menjadi muda Dengan al-qur'an hidup menjadi terarah Dengan seni hidup menjadi indah Jangan menunggu Mata sudah kabur Gigi sudah gugur Kulit sudah kendur Upan sudah bertabur Makan pun tinggal bubur Tinggal nunggu masukku Barulah mau mengaji Saya akhiri dengan Daun kemangi Daun salam Daun kunyit Daun bawang Wura rezeki Menjawab salam Hati sempit Menjadi lapang Billahi Fisabilil haq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Demirah Mantap Memursi Maksudnya Jangan sampai menang ya Demirah Tapi kita Mudah-mudahan Demirah menang Walaupun Tidak terlepas Daripada itu Demirah Luar biasa Mantap Tadi pantun terakhir Daun Kelor Kemangi Daun salam Daun kunyit Daun bawang Masa 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 Apa itu Bang Arul Bang Arul Dosa Pasti Buruk Coba Daun Mikir dulu Ya Allah Berikan lah Sudah Daun Pandan Dibuat Pedamaran Daun Semangko Dibuat Di rumah Apa ya Ya Allah Gila Tapi luar biasa Mantap Dan Baiklah Bang Arul Kita panggirkan Ketiga Ketiga Peserta berikutnya Oke Ketiga Sudah tampil Bang Arul Ada Malika Ada juga Sultan Bergabung Sayang Ayo disini Malika dengan Sultan Bahaya Bahaya Ceria Ceria